Ini kita melaksanakan uji siap tempur Selamat datang di channel Paman Kipu Tentara Nasional Indonesia akan mengarahkan lagi dua batalion pasukan tempur ke Papua Tak tanggung-tanggung, yang bakal dikirim adalah pasukan elite rider TNI Dalam siaran tertulis yang di-info militer dari penerangan TNI Kedua batalion tempur rider yang akan dikerahkan ke Papua itu berhasil dari komando daerah militer berbeda Yang pertama adalah pasukan dari Batalion Infantry Rider 715 dari Kodam Merdeka Berikutnya ialah Batalion Infantry Rider 700 Wira Yudha Cakti dari Kodam Hasanuddin Pangdam Merdeka Mayor Jenderal Santos dan Pangdam Hasanuddin Mayor Jenderal Andi Telah memastikan kesiapan masing-masing batalion yang akan melaksanakan tugas di Papua Unifrider 712 mengembang tugas sebagai Satuan Tugas Operasi Mobil di Papua Sedangkan Unifrider 700 bertugas dalam Operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Unifrider 715 nantinya akan diberangkatkan dalam tugas operasi mobil di wilayah Papua Untuk itu perlu adanya pemeriksaan kesiapan operasi oleh Pangdam Mereka sebelum diberangkatkan ke Medan Tugas Unifrider 715 masuk ke Papua untuk mengambilkan Unifrider 712 Yang telah memasuki pura tugas sebagai Satgas Mobile Pengerahan dua patalion rider ini diharapkan semakin menguatkan perciptanya rasa aman bagi masyarakat Papua Perlu diketahui dalam beberapa tahun terakhir ini situasi di wilayah Papua cukup mencekam Sebab kelompok superartis bersenjata dari organisasi Papua Merdeka OPM Sedang menghanas mereka melakukan penyerangan mempunyai purta ke berbagai tempat Terutama pos-pos keamanan dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan OPM Telah mengenal banyak korban jiwa Baik dari pihak sipil maupun pihak keamanan